Hadith Sahih Al-Buhari nomor 6 Kitab, Permulaan Wahyu Bab, Permulaan Wahyu Sahih Buhari 6 Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Suhri Telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Masud bahwa Abdullah bin Abbas Telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harp Telah mengabarkan kepadanya bahwa Heralikus menerima rombongan dagang Kuraisi Yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam Pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi S.A.W. Dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Kuraisi Saat singgah di Iliya, mereka menemui Heralikus Atas undangan Heralikus untuk diajak dialog di majelisnya Yang saat itu Heralikus bersama dengan para pembesar-pembesar Negeri Romawi Heralikus berbicara dengan mereka melalui penerjemah Heralikus berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya Dengan orang yang mengaku sebagai Nabi itu Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab Akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia Heralikus berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya Maka mereka meletakkan orang-orang Kuraisi berada di belakang Abu Sufyan Lalu Heralikus berkata melalui penerjemahnya Katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai Nabi Jika ia berdusta kepadaku maka kalian harus mendustakannya Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku Niscaya aku berdusta kepadanya Abu Sufyan berkata, maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya Nabi SAW adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian Aku jawab, dia adalah dari keturunan baik-baik bangsawan Tanyanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia Aku jawab, tidak ada Tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja Jawabku, bukan Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah Jawabku, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang Aku jawab, bertambah Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya Aku jawab, tidak ada Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkannya di Aberdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu Aku jawab, tidak pernah Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang Aku jawab, tidak pernah Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya Aku jawab, iya Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut Aku jawab, perang antara kami dan dia sangat banyak Terkadang dia mengalahkan kami Terkadang kami yang mengalahkan dia Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian Aku jawab, dia menyuruh kami Sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat Menunaikan zakat, berkata jujur Saling memaafkan dan menyambung silaturahim Maka Heralikus berkata kepada penerjemahnya Katakan kepadanya Bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya Dan aku tanya kepadamu apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya Kamu jawab tidak Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya Tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja Maka kamu jawab tidak Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja Tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya Dan aku tanyakan juga kepadamu apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya Kamu menjawabnya tidak Sungguh aku memahami Kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta apalagi berdusta kepada Allah Dan aku juga telah bertanya kepadamu Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut rasul Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah bertambah pengikutnya atau berkurang Kamu menjawabnya bertambah Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya Kamu menjawab tidak ada Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah dia pernah berlaku curang Kamu jawab tidak pernah Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang Dan aku juga sudah bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian Kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah Dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Dan melarang kalian menyembah berhala Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat Menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar Pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya Tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya Dan aku mengikuti petunjuk Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam Masuk Islamlah kamu Maka kamu akan selamat Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali Namun jika kamu berpaling Maka kamu menanggung dosar akyat kamu Dan, hai ahli kitab Marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Sebagai rap selain Allah Jika mereka berpaling Maka katakanlah kepada mereka Saksikanlah Bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Abu Sufyan menuturkan Setelah Heralikus menyampaikan apa yang dikatakannya Dan selesai membaca surat tersebut Terjadilah hirup pikuk dan suara-suara ribut Sehingga mengusir kami Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar Sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kapsyah Heralikus mengkhawatirkan kerajaan Romawi Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya Sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam Dan adalah Ibnu An-Nazur Seorang pembesar Ilia Dan Heralikus adalah seorang uskup agama Nasrani Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heralikus mengunjungi Ilia Dia sangat gelisah Berkata sebagian komandan perangnya Sungguh kami mengingkari keadaanmu Selanjutnya kata Ibnu Nazhur Heralikus adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang Saya melihat Raja Hitan telah lahir Siapakah di antara umat ini yang dihitan Jawab para pendeta Yang berhitan hanyalah orang-orang Yahudi Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda Supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh Ketika itu dihadapkan kepada Heralikus Seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW Setelah orang itu selesai bercerita Lalu Heralikus memerintahkan agar dia diperiksa Apakah dia berhitan ataukah tidak Seusai diperiksa Ternyata memang dia berhitan Lalu diberitahukan orang kepada Heralikus Heralikus bertanya kepada orang tersebut Tentang orang-orang Arab yang lainnya Dihitankah mereka ataukah tidak Dia menjawab Orang Arab itu dihitan semuanya Heralikus berkata Inilah Raja Umat Sesungguhnya dia telah terlahir Kemudian Heralikus berkirim surat Kepada seorang sahabatnya di Roma Yang ilmunya setara dengan Heralikus Untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad SAW Sementara itu Ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsa Tetapi sebelum tiba di Himsa Balasan surat dari sahabatnya itu Telah tiba terlebih dahulu Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heralikus Bahwa Muhammad telah lahir Dan bahwa beliau memang seorang Nabi Heralikus lalu mengundang para pembesar Roma Supaya datang ke tempatnya di Himsa Setelah semuanya hadir dalam majlisnya Heralikus memerintahkan supaya mengunci semua pintu Kemudian dia berkata Wahai Bang Sarum Maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan Yang gilang-gemilang Sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita Kalau mau Akuilah Muhammad sebagai Nabi Mendengar ucapan itu Mereka lari bagaikan keledai liar Padahal semua pintu telah terkunci Melihat keadaan yang demikian Heralikus jadi putus harapan Yang mereka akan beriman Percaya kepada Kenabian Muhammad Lalu diperintahkannya semuanya Untuk kembali ke tempatnya Masing-masing seraya berkata Sesungguhnya saya mengucapkan Perkataan saya tadi Hanyalah sekedar menguji Keteguhan hati Anda semua Kini saya telah melihat keteguhan itu Lalu mereka sujud di hadapan Heralikus Dan mereka senang kepadanya Demikianlah akhir kisah Heralikus Telah diriwayatkan oleh Soli bin Kaisan Dan Yunus dan Mamar Dari Az-Zuhri Terima kasih telah menonton